Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Harian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Zodiac-Zodiac Yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober Tahun 2021 Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober Tahun 2021 ini Di hadapan teman-teman Sudah ada dua dekartu tarot Yang sudah saya ajak sebelumnya Untuk menjadi media ataupun perantara Zodiac yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober Tahun 2021 Dan inilah Zodiac yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari Kamis ini Yang pertama adalah teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Nah kenapa teman-teman Gemini Di sini ada kartu Five of Pentacles Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Hanged Man Walaupun bisa kita sampaikan kepada teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober Tahun 2021 ini teman-teman Gemini mengalami situasi yang banyak sekali Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di dalam kehidupan kamu Tetapi teman-teman Gemini juga tidak perlu merasa takut Dan juga tidak perlu merasa khawatir terkait dengan posisi keuangan kamu Walaupun pada hari Kamis ini terjadi beberapa pengeluaran-pengeluaran yang cukup pesat Di dalam posisi finansial kamu Tetapi secara keseluruhan pada hari Kamis ini masih ada Masih ada Pemasukan-pemasukan yang terjadi dengan sangat luar biasa Di dalam posisi keuangan kamu Dalam segi usaha dan juga dalam segi pekerjaan Walaupun The Hanged Man Kamu sangat bekerja keras di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu Tetapi setidaknya dari usaha dan juga pekerjaan kamu Saat ini betul-betul berada dalam situasi yang cukup baik Dan juga berada dalam situasi yang cukup lancar Terkait dengan posisi usaha dan juga pekerjaan kamu Yang memberikan impact terhadap posisi keuangan kamu Jadi walaupun di hari Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021 ini Terjadi beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Di dalam posisi keuangan teman-teman gemini Tetapi kamu cukup beruntung Cukup merasa safe dan juga aman Di dalam posisi finansial kamu Walaupun di satu sisi Kamu juga cukup memet juga Karena apa? Terjadi pengeluaran-pengeluaran kecil Yang intensitasnya cukup sering Di dalam posisi keuangan kamu Tetapi setidaknya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021 ini Teman-teman gemini masih berada Dalam situasi yang cukup beruntung Secara posisi finansial dan juga Secara posisi usaha dan juga pekerjaan kamu Dan terkait dengan posisi asmara Teruntuk teman-teman gemini Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021 ini Saya lihat memang kamu masih mampu Menjadi problem solving Terkait dengan posisi yang terjadi Di dalam hubungan asmara kamu Kamu mampu untuk mengantisipasi Dan juga mengatasi beberapa persoalan Yang memang terjadi Di dalam posisi hubungan asmara kamu Dan tiga hal inilah yang mendasari dan juga melatar belakangi Teman-teman gemini berada dalam situasi yang cukup beruntung Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021 Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang bakal mendapatkan keberuntungan pada hari Kamis ini Adalah teman-teman Capricorn Di sini ada kartu Pack of Swords Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu King of Cup Keberuntungan yang pertama Teruntuk teman-teman Capricorn adalah Walaupun banyak masalah-masalah yang datang silih berganti Dan juga ada masalah yang menerpa diri kamu Tetapi di sini setidaknya Teman-teman Capricorn masih bisa berdiri kokoh Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kemungkinan terjadi Pada hari Kamis ini Dan dengan kata lain Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021 Saya melihat Untuk teman-teman Capricorn Kamu berada dalam situasi yang cukup baik Dan juga berada dalam situasi yang cukup luar biasa Karena apa? Walaupun ada masalah yang baru hari ini terjadi Tetapi kamu masih bisa berdiri Dan juga menghadapi masalah tersebut dengan sebaik-baiknya Dan dengan hal inilah yang memang melatar belakai Keberuntungan pertama yang teman-teman Capricorn dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Dan di keberuntungan yang kedua Di sini ada kartu Pack of Swords Situasinya teruntuk teman-teman Capricorn Kamu sangat berada dalam situasi yang cukup baik Dan juga berada dalam situasi yang cukup mampu untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan beberapa persoalan-persoalan Yang memang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Dan kamu sangat beruntung Karena apa? Dewi Fortuna Betul-betul di hari Kamis ini melingkupi Dan juga menaungi diri kamu setiap hari Sehingga apa? Di hari Kamis ini apa yang kamu lakukan Apa yang kamu kerjakan Sepertinya selalu saja Membawa keberkahan yang luar biasa Yang terjadi di dalam kehidupan kamu Dan teruntuk posisi keuangan Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober Tahun 2021 ini Teman-teman Capricorn juga berada dalam situasi yang bagus Dalam situasi yang bisa dikatakan cukup terkendali Terkait dengan posisi keuangan kamu Semuanya bisa berjalan dengan lancar Semuanya bisa berjalan dengan baik Sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kamu Dan dengan alasan-alasan inilah Yang memang melatar belakangi Dan juga melandasi Teman-teman Capricorn berada dalam situasi yang baik Dan juga berada dalam situasi yang cukup beruntung Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober Tahun 2021 Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang bakal beruntung pada hari Kamis ini adalah Teman-teman Scorpio Di sini ada kartu The Carry Out Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The High Prestige Nah di sini Teruntuk teman-teman Scorpio Poin yang pertama adalah Di sini kamu tidak boleh membuat rumit Membuat ruwet kehidupan yang ada di dalam diri kamu Teman-teman Scorpio tidak boleh Secara terus-menerus memikirkan Kejadian-kejadian yang membuat kamu stres Karena apa? Seharusnya ketika memasuki fase awal Di bulan kelahiran kamu Teman-teman Scorpio tidak boleh Memikirkan sesuatu yang rumit Memikirkan sesuatu yang ruwet Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Karena apa? Pada hari Kamis ini terbuka Pintu-pintu keberuntungan Yang ada di dalam diri kamu Sehingga di sini saya sampaikan Kepada teman-teman Scorpio Kamu tidak boleh Mempersulit diri kamu sendiri Di dalam hal apapun Karena apa? Yang pertama Secara posisi usaha Dan juga secara posisi pekerjaan Teman-teman Scorpio Berada dalam situasi yang cukup baik Dan juga berada dalam situasi Yang bisa saya katakan Cukup lancar Di dalam posisi usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Dan di poin yang kedua Secara posisi keuangan Saya melihat teman-teman Scorpio Juga masih akan mendapatkan The High Prestige Sebuah kelancaran yang prestisius Terutama terhadap posisi keuangan kamu Jadi apa yang kamu khawatirkan Terkait dengan posisi keuangan kamu Dan di sini memang poin yang ketiga Secara posisi emosi Memang tidak terlalu baik Tetapi setidaknya Walaupun ada beberapa emosi Yang tidak terlalu baik Tetapi teman-teman Scorpio Masih mampu Untuk mengantisipasi Dan juga mengatasi Beberapa hal yang terjadi Pada hari Kamis ini Nah dari ketiga alasan ini saja Bisa kita simpulkan Ini merepresentasikan Keberuntungan yang akan Teman-teman Scorpio dapatkan Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober Tahun 2021 Dan kemudian Zodiac yang keempat Yang bakal mendapatkan keberuntungan Pada hari Kamis ini Adalah teman-teman Peace Chest Di sini ada kartu King of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Dead Artinya poin yang pertama Secara posisi pemasukan Teman-teman Peace Chest Pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober Tahun 2021 Ini Masih berada Dalam situasi Yang cukup baik Masih berada Dalam situasi Yang sebenarnya Cukup terjaga Terkait dengan Posisi Keuangan kamu Tetapi Hati-hati Teman-teman Peace Chest Pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober Tahun 2021 Ini Masih saja terjadi Beberapa pengeluaran-pengeluaran Yang intensitasnya Cukup sering Di dalam posisi Keuangan kamu Meskipun Secara posisi Pemasukan Kamu cukup beruntung Tetapi Kamu juga harus Mewaspadai Beberapa potensi Pengeluaran Yang terjadi Di dalam posisi Keuangan kamu Dan di poin yang kedua Secara posisi Usaha Dan juga Secara posisi Pekerjaan Pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober Eh tanggal 21 Mohon maaf Tanggal 21 Oktober Tahun 2021 Ini Teman-teman Peace Chest Masih berada Dalam situasi Yang cukup baik Setidaknya Di 10 hari Kedepan Sampai dengan Akhir Bulan Oktober Tahun 2021 Teman-teman Peace Chest Masih akan Mengalami Situasi Yang cukup baik Dan juga Cukup lancar Di dalam Posisi Usaha Dan juga Pekerjaan Kamu Dan kamu Sangat Mendapatkan Keberuntungan Dalam Posisi Usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Karena Apapun Yang kamu Kerjakan Selalu Bisa Tepat Waktu Meskipun Kamu Harus Berdampingan Dengan Menyelesaikan Beberapa Masalah-masalah Yang Masih Terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Menjadi Beban Oke Memang Iya Ada Beban Tetapi Setidaknya Pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober Tahun 2021 Ini Teman-teman Pisces Masih berada Dalam kondisi Yang cukup Mampu Dan juga Berada Dalam kondisi Yang cukup Baik Untuk Mengantisipasi Dan juga Menyelesaikan Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Nah Dari Alasan-alasan Inilah Yang memang Melatar Belakangi Dan juga Melandasi Teman-teman Pisces Berada Dalam Situasi Yang cukup Beruntung Pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober Tahun 2021 Ini Dan Kemudian Zodiac Yang kelima Yang bakal Beruntung Pada hari Kamis Ini Adalah Teman-teman Sagittarius Disini ada Kartu Tree of Cup Dan kemudian Di kartu Yang sebaliknya Disini ada Kartu The Strength Teruntuk Teman-teman Sagittarius Disini memang Pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober Tahun 2021 Teman-teman Sagittarius Mendapatkan Kejayaan Dan juga Kesuksesan Yang sangat Luar biasa Terutama Di dalam Posisi Usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Karena Ada situasi Yang berjalan Dengan baik Ada situasi Yang berjalan Dengan bagus Terkait dengan Posisi Usaha Dan juga Terkait dengan Posisi Pekerjaan Kamu Yang dimana Disini saya melihat Ada situasi Yang cukup Lancar Ada situasi Yang cukup Bagus Terkait dengan Posisi Usaha Dan juga Terkait dengan Posisi Pekerjaan Kamu Meskipun Ada beberapa Masalah Termasuk Kamu terlalu Memusingkan Hal-hal Kecil Ataupun Sedikit Keraguan Di dalam Mengambil Keputusan Tetapi Itu Tidak Mempengaruhi Situasi Yang terjadi Di dalam Posisi Usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan di sisi Yang lain Memang Masih ada Ketakutan Yang terjadi Di dalam Diri Kamu Tetapi Yang harus Disadari Teman-teman Sagittarius Ketakutan Kamu ini Tidak Beralasan Sehingga Kamu tidak Boleh terjebak Di dalam Situasi Ketakutan Yang terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Dan secara Posisi Keuangan Pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober Tahun 2021 Ini Teman-teman Sagittarius Berada Dalam Situasi Yang cukup Baik Dan juga Berada Dalam Situasi Yang bisa Dikatakan Cukup Lancar Setidaknya Selama 10 hari Kedepan Sampai Dengan Akhir Bulan Ini Kamu Akan Mengalami Situasi Yang Luar Biasa Yang Memang Terjadi Di dalam Posisi Keuangan Kamu Dan Secara Segi Perasaan Pada Tanggal 21 Oktober Tahun 2021 Ini Perasaan Kamu Juga Bisa Dikatakan Cukup Terjaga Dan Juga Cukup Terkatur Terutama Dalam Posisi Emosi Kamu Meskipun Ada Beberapa Hal Yang Memancing Emosi Kamu Tetapi Kamu Tidak Terlalu Terpancing Pada Hari Kamis Ini Dan Tiga Hal Inilah Yang Melatar Belakangi Keberuntungan Yang Terjadi Di dalam Kehidupan Teman-teman Sagittarius Pada Hari Kamis Tanggal 21 Oktober Tahun 2021 Ini Dan Kemudian Zodiak Yang Terakhir Yang Akan Mendapatkan Keberuntungan Adalah Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Nah Kenapa Teman-teman Taurus Akan Mendapatkan Keberuntungan Disini Ada Kartu Three of Swords Dan Kemudian Di kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu Eight of Pentacles Meskipun Pada Hari Kamis Tanggal 21 Oktober Tahun 2021 Ini Ada Beberapa Ada Beberapa Rasa Sakit Hati Ada Beberapa Rasa Kecewa Ada Beberapa Hal Yang Memang Masih Kamu Rasakan Di Dalam Kehidupan Kamu Tetapi Disini Teman-teman Taurus Kamu Harus Bersyukur Dibalik Rasa Sakit Hati Dibalik Rasanya Sek Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Keberuntungan Yang Pertama Sial Disini Saya Melihat Untuk Teman-teman Taurus Kamu Masih Berada Dalam Situasi Yang Baik Dan Juga Berada Dalam Situasi Yang Cukup Bagus Terkait Dengan Posisi Keuangan Kamu Ada Pemasukan Yang Bisa Lancar Dan Juga Ada Sisi Pengelolaan Keuangan Yang Baik Yang Memang Terjadi Di Dalam Posisi Keuangan Kamu Meskipun Ada Beberapa Pengeluaran Yang Terjadi Di Dalam Posisi Keuangan Kamu Tetapi Itu Adalah Sesuatu Yang Sebenarnya Cukup Terkendali Terkait Dengan Posisi Finansial Kamu Sehingga Disini Saya Sampaikan Secara Posisi Finansial Teman-teman Taurus Memang Berada Dalam Situasi Yang Cukup Baik Dan Juga Berada Dalam Situasi Yang Cukup Beruntung Pada Hari Kamis Ini Dan Meskipun Ada Perasaan Yang Tersakiti Tetapi Dari Seki Usaha Dari Seki Pekerjaan Teman-teman Taurus Bisa Untuk Menuntaskan Dan Juga Menyelesaikan Beberapa Hal Yang Memang Terjadi Di Dalam Posisi Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dengan Cukup Baik Sehingga Apa Apapun Yang Kamu Inginkan Memang Disini Semuanya Bisa Berjalan Dengan Baik Bisa Berjalan Dengan Lancar Walaupun Memang Masih Ada Beberapa Rasa Sakit Hati Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Sakit Hati Itu Adalah Sesuatu Yang Manusiawi Tidak Bisa Kamu Hindari Tetapi Harus Berani Untuk Kamu Hadapi Dan Inilah Keberuntungan Yang Berpotensi Besar Akan Teman-teman Taurus Dapatkan Pada Hari Kamis Tanggal 21 Oktober Tahun 2021 Dan Inilah Enam Zodiak Yang Sangat Tinggi Potensinya Untuk Mendapatkan Keberuntungan Pada Hari Kamis Tanggal 21 Oktober Tahun 2021 Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Dan Juga Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehati-hatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangas Tuti Jaya Dining Rat Rahayu Rahayu Sahagung Bimadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh